Kita beralih ke topik lain pemirsa, barakyat perdagangan daging anjing di Bali menjadi sorotan Direktur Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Direkturat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Topik ini menarik sekali untuk dibahas karena perdagangan daging anjing di Bali dikhawatirkan berdampak pada citra pariwisata Bali dan secara umum konsumsi daging anjing dinyatakan tak sesuai dengan adat budaya Bali. Forum diskusi yang digelar Pemerintah Kabupaten Badung bekerjasama dengan Universitas Udayana di Mangupura, Badung membahas tentang maraknya perdagangan daging anjing di Bali. Dalam forum diskusi ini menghadirkan perwakilan desa adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Bali, Polisi hingga Satpol PP dari Kabupaten Kota di Bali. Ikut hadir juga Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam diskusi juga terungkap bahwa dari 28 sampel pedagang daging anjing yang diteliti oleh dua mahasiswa unut di Kabupaten Badung dan pasar, tabanan, dan gianyar mereka mengaku mendatangkan daging anjing dari Pulau Bali. Melalui diskusi ini, pemerintah ingin mendapat masukan dari berbagai pihak karena hal ini berkaitan dengan citra pariwisata Bali di mata dunia serta konsumsi daging anjing dianggap tak sesuai dengan adat budaya Bali. Bali ini daerah pariwisata. Kalau sudah internasional itu membekukan negara-kewarganya yang tidak disuruh datang ke sini karena banyaknya peredaran daging anjing, itu dampaknya sangat kuat. Nanti kita harapan dari Majelis Maja, dari adat itu akan memberikan pendapat. Kemudian dari BHDI dan dari Paris 1 juga bagaimana pendapat dari segi agama dan dari teknisnya kita. Jadi kami dari kitas perparingan dan pemerintah badung bagaimana dampaknya. Sebelumnya Gubernur Bali, Mademang Kupastike telah mengeluarkan surat edaran tentang isu perdagangan daging anjing di Bali ditujukan untuk seluruh kepala daerah di Bali. Hal ini terkait perdagangan daging anjing yang marak beredar di media sosial dan media masa yang dikhawatirkan akan berdampak pada citra pariwisata Bali. Gubernur pun meminta empat hal pada seluruh kepala daerah di Bali yaitu melakukan pendataan terhadap lokasi penjualan daging anjing, sosialisasi dan edukasi masyarakat bahwa daging anjing bukan bahan pangan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi, pengawasan terhadap kemungkinan penjualan daging anjing dengan merek daging lain, serta penertiban terhadap penjualan daging anjing karena berpotensi menularkan penyakit zoonosis seperti rabies dan bahaya fata lainnya. Dari Mangupura, Badung, Imade Argawa, Anyus melaporkan.